Kudaya Kalteng, mereka itu sudah biasa tinggal dengan yang namanya Kuyang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back di channel youtube Repri Ya jadi karena ini baru saja kita merayakan hari Rai Dua Petri Repri pengen ngucapin Buat teman-teman semua yang merayakan dan buat subscriber Repri Kalo misalnya Repri ada salah kata, nuntikin salah ucap, atau mungkin salah tingkah Di video-video Repri, mohon maaf yang sebesar-besarnya buat kalian Jadi disini ada 10 fakta yang bakal Repri bahas buat teman-teman ya Mungkin yang pengen tau dengan fakta Kuyang menurut orang suku Dayak ya Jadi disini suku-suku Dayaknya itu suku-suku Dayak Kalteng Dan memang suku Dayak Kalteng itu tau dengan yang namanya Kuyang Ya karena kata mereka sendiri, jadi Repri, karena Repri memang asli Dayak juga Dan Repri juga menggali informasi kepada orang-orang yang murni Dayak juga Kata mereka Kuyang itu adalah orang yang punya ilmu Dan itu mereka itu sudah biasa tinggal dengan Kuyang gitu Jadi fakta yang pertama itu Kuyang itu merupakan ajian atau mungkin ilmu Ya awet muda, jadi orang yang punya ilmu Kuyang itu dia itu awet muda gak bisa tua Dia itu selalu muda dan ilmu ini hanya bisa diwariskan Hanya keturunan perempuannya saja yang bisa menurunkan Jadi kadang kalian lihat kan di film gitu loh Di film itu ada kayak film apa ya yang Inhuman Kiss itu Kuyang itu menular dari liur atau mungkin dari ciuman itu Kayaknya gak banget deh Kalau misalnya kita orang Dayak melihatnya ya ketawa aja Kok kayak Kuyang, ilmu Kuyang itu kayak cuma-cuma gitu Bisa ditularkan kemana saja Kayak wabah gitu, kayak pirus Sebenarnya enggak seperti itu Jadi itu bukan wabah, bukan pirus Bukan bisa ditularkan, bukan kutukan Itu adalah ilmu keturunan Hanya kewaris keturunannya saja yang bisa menerima ilmunya Dan fakta yang kedua Kuyang menurut suku Dayak Kalteng ya Kuyang itu gak bisa membunuh atau mungkin membahayakan orang Jadi kadang kalian nonton di film Kuyang itu bisa menghisap darah manusia Kayak pampir Atau mungkin Kuyang itu bisa kayak apa ya Kayak membunuh, mencabik-cabik daging dan lain sebagainya Itu hanya film yang terlalu dihoror-hororkan gitu Tapi sebenarnya Kuyang itu bukan itu yang mereka cari gitu Syarat untuk ilmu awet mudanya itu bukan itu Jadi itu hanya settingan atau mungkin hanya film Fiksi supaya memberikan kesan horror yang lebih tinggi lagi buat Kuyang Sebenarnya enggak seperti itu Kayak yang ketiga itu berubah jadi Kuyang itu bukan kehendak dari ilmu Kuyangnya sendiri Nah nih, jadi pasti kalian sering tuh nonton di film Di film Kuyang versi apa saja entah yang mau Thailand, mau yang Indonesia, mau dimana saja Kuyang itu berubah Pasti dia itu kesakitan dan berubah Jadi seolah-olah perempuan yang punya ilmu Kuyang itu Dia itu kayak punya dua jiwa Punya jiwa manusia dan jiwa Kuyang Ada saatnya Kuyangnya ini pengen keluar Dan manusianya ini enggak mau Tapi tetap dipaksakan Sebenarnya enggak seperti itu Perempuan yang jadi Kuyang atau jadi manusia itu tetap satu jiwa guys Jadi Dia mau menjadi Kuyang atau tidak itu kehendak dia Karena memang Yang diinginkan mereka itu hanyalah darah melahirkan dan Hari-hari Hanya dua itu saja yang mereka inginkan Bukan yang lain Dan enggak mungkin kan Setiap hari ada orang melahirkan gitu Itu enggak mungkin Jadi kalau memang dia ada menemukan Orang yang memang ingin melahirkan Baru dia berubah gitu Yang keempat itu jadi Kuyang itu perlu waktu Ya jadi pada saat dia menjadi Kuyang itu perlu waktu Dan Kalau misalnya waktunya habis Darahnya habis Dia bakal balik Mungkin kalau misalnya kalian pernah main Mobile Legends Ada tuh karakter yang namanya Hanzo Jadi teman-teman aku yang memang murni asli Dayak Mengatain Hanzo kalau sudah jadi Kuyang itu ngeri banget Nah Jadi mungkin konsepnya itu seperti itu gitu loh Jadi pada saat Seseorang atau mungkin orang yang punya ilmu Kuyang Berubah jadi Kuyang Dia itu punya waktu Waktunya itu darah dia gitu Jadi pada saat dia berubah jadi Kuyang Ya mungkin wujudnya itu Kayak jantungnya kemudian Poro-poronya itu keluar Dan itu meneteskan darah gitu Jadi pada saat itu Darah dia itu semakin lama semakin berkurang Jadi dia itu harus kembali lagi ke tubuhnya Sebelum darah dia itu habis Gitu Jadi dia itu gak bisa selama-lamanya gitu Jadi ada waktunya Kalau memang dia sudah Darahnya itu mau habis Dia bakal balik lagi ke tubuh aslinya Seperti itu Fakta yang kelima itu Kuyang itu tidak merugikan apapun Merugikan materi Merugikan apapun Dan tidak membahayakan masyarakat juga Ya mungkin kalau misalnya kita ngeliat seperti Babi ngepet Atau mungkin tuyul Itu memang benar-benar merugikan Karena dia yang mencuri uang Ya Kalau kayak Kuyang ini Dia itu Membunuh enggak Membunuh hewan enggak Membunuh manusia enggak Jadi Kalau kata orang Dayak ya Berdampingan hidup dengan Kuyang itu Itu adalah Orang yang biasanya membuat minyak Kuyang Jadi Kalau kami sih Kepercayaan orang Dayak ya Ada Minyak Beberapa minyak ya Yang minyak yang bisa Bikin apapun Pokoknya punya ajian Atau bikin kebal dan lain sebagainya Itu seperti minyak bintang Kemudian ada minyak Kuyang ya Jadi Para-para pembuat minyak ini Yang sebenarnya Yang memburu Kuyang-Kuyang ini Tapi kalau misalnya kita Warga itu enggak terlalu Apa ya Enggak terlalu merugikan juga Jadi Kata Teman-teman aku juga Dan mungkin kata Nenek juga Kuyang itu enggak Enggak membunuh Dan enggak membahayakan Jadi Kalau zaman dulu Hidup berdampingan Dengan orang yang bisa jadi Kuyang itu Hal yang biasa Bagi orang Dayak Dan fakta yang ketujuh Kuyang itu Hanya butuh Darah Melahirkan Dan ari-ari Itu Untuk dihisap Sarinya Aku enggak mengerti sih Tapi kata Teman-teman aku juga Yang memang asli Dayak Dia itu perlu Itu buat dihisap Sarinya Ya mungkin Sarinya itu enggak ngerti Apakah dihisap Hawanya atau apanya Tapi yang jelas Dia itu enggak memakan Kayak di film Dia memakan Mentah-mentah Atau mungkin bagaimana Itu tidak seperti itu Yang jelas itu Sarinya yang dihisap Dan fakta yang ke delapan Itu ada satu tanaman Yang bisa menangkal Kuyang ya Kalau ini menurut Dayak ya Dayak ya Jadi suku Dayak-Kalteng itu Percaya jika ada tanaman Yang namanya Rembang pipit Itu bisa menangkal Jadi Kalau misalnya kita menanam Rembang pipit Di halaman rumah Atau mungkin di sekitar rumah Kata mereka sih Kuyang itu enggak suka Dengan yang namanya Rembang pipit Aku enggak ngerti juga sih Alasannya seperti apa Cuma katanya seperti itu Fakta yang ke sembilan Penangkalnya juga itu Pakai kelambu Jadi kalau misalnya Kalian tidur Pakai kelambu Itu bakal menangkal Itu bakal menangkal Jadi dia enggak bisa masuk Dan fakta yang ke sepuluh Ini yang menurut orang Dayak Pasti kalau misalnya Kalau disini sih sering Tapi kalau kalian yang tinggal di Jawa Atau mungkin di Sumatera Atau mungkin di luar Kalimantan Kalau misalnya kalian melihat Yang namanya Ari-Ari Atau mungkin Tembuni Yang dikubur di dalam tanah Itu Kalau disini Itu selalu dikasih Kayak penutup Entah itu seperti Kurungan ayam Yang dari bambu Atau mungkin Panjang bambu Atau mungkin apapun Itu Ditutup Kemudian dikasih lampu Tapi biasanya Kalau orang memang Murni Yang Dayak Di dalam Pedalaman itu Dia itu buat Kayak Sejenis Kayak penutup Kayak Kurungan ayam Tapi dari bambu Untuk menutupi Tempat tembuninya Dan dikasih lampu Ya aku gak tau sih Kalian yang di Jawa itu Apakah seperti atau tidak Tapi kalau Mungkin kata orang-orang Jaman sekarang Hal tersebut dilakukan Itu supaya Supaya Tidak Digali anjing Atau dimakan anjing Tapi kalau misalnya Kata orang-orang Dayak Di Pedalaman Itu Sebenarnya untuk Menangkal kuyang juga Karena Kalau sudah ditutupin Apalagi pakai bambu Itu Kuyang itu Malas gitu Pengen mengambil Mencuri Ari-arinya Ya jadi itu Tadi 10 fakta Tentang kuyang Menurut Suku Dayak Kalteng ya Karena memang Repri Dayak juga Keturunan Dayak juga Dan Di sekitar Repri ini Orang-orang Dayak juga Dan teman-teman Repri juga Banyak orang Dayak juga Jadi Repri Bikin Topik ini Dan menggali Mewawancarai mereka Seputar kuyang ini Dan ini hasilnya Fakta yang sudah Kita temukan Gimana menurut kalian Coba kalian komen aja Di bawah ya Atau mungkin Kalian ada punya Persi Menurut Budaya kalian Gitu ya Setau aku sih Kuyang ini memang asli Dari Tanah Kalimantan Ini ilmu dari Tanah Kalimantan Bukan dari Tanah Jawa Enggak Dari Tanah Sulawesi Apalagi Papua Itu enggak juga Beda Dan mungkin kuyang juga Beda sama Leak ya Kalau leak itu Kayak sejenis Apa ya Dikendalikan itu Itu dikendalikan Atau ini Kalau aku baca-baca Itu dikendalikan Sama Dukunnya Dari Bali ya Tapi kalau kuyang ini Enggak ada dikendalikan Itu memang keinginan dia Untuk Mengamalkan Ilmunya Sekian aja Video dari Repri Kalau misalnya Kalian tertarik Dengan Misteri-misteri Atau mungkin Mitos-mitos Atau mungkin Hantu-hantu Yang ada Di Kalimantan Tengah Terutama Yang dipercaya oleh Suku-suku Dayak Kalian bisa aja Komen di bawah Nextnya Apa Atau mungkin Bahas Topik-an apa lagi Bahasan atau topik Apa lagi Yang bisa Repri bahas Atau mungkin Repri juga bisa Bikin podcast Juga sekalian Repri langsung Berbicara dengan Suku-suku Dayaknya Atau mungkin Kepala-kepala Suku Dayak Untuk membahas Topik-topik Yang menarik Yang menarik Misteri-misteri Atau mungkin Mitos-mitos Seperti Dayak Ya Kayaknya cukup sekian aja Video dari aku Thank you for watching Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa like, share Dan subscribe channel YouTube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam